ente hatta cuci tangan pakai ap gak baca bismillah gak minta sama Allah tidak bisa mencegah kamu dari penyakit air putih atau air biasa kamu baca bismillah kamu minta sama Allah bisa mencegah kamu dari apapun ya salah ente makanan bergizinya kayak apapun tidak nyebut nama Allah bisa jadi mudarat buat tubuhmu makanan meskipun bukan makanan bergizi cuman ada itu tapi kamu baca bismillah bisa bergizi insya Allah selama itu halal amin ya rabbal ada orang makannya cuman badannya kuat ditanya pak makannya apa kacang panjang makannya kacang kacang panjang tau kacang panjang yang buat saya wasam kacang panjang tau gak masih ada dia tapi badannya kuat bukan kacang panjang nih terus besok ada ngomong ente obat ini kacang panjang nih ente obat ini bukan kacang panjang dia makannya kayak gimana tuh ente tanya makannya dia kayak gimana bisa tuh kacang panjang bisa jadi obat dia makannya pake bismillah dan dia mengharap manfaat dari Allah subhanahu wa ta'ala ya salam indi ya salam indi ya salam indi masya Allah terbarakallah ya salam indi 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 ya